Baik kembali lagi di channel AFNID Video kali ini, kami akan memberikan tutorial cara membuat media tanam khusus untuk baby atau anakan aglonema Anakan aglonema terbagi ke dalam 2 sistem Yaitu sistem dari anak samping dan yang kedua dari sistem cacah Anak samping biasanya pertumbuhannya relatif cepat Karena nutrisi yang dihasilkan dari indukan sudah melalui proses sebelum indukan tersebut mengeluarkan tunas Sedangkan yang dihasilkan dari sistem cacah biasanya relatif lama Karena sistem ini bersifat tunggal sehingga penyerapan nutrisi harus benar-benar sempurna atau bisa dibilang kuat Supaya pertumbuhan dan penyerapan nutrisi berjalan dengan baik dan cepat Nah, disini kami mempunyai cara untuk membuat media tanam khusus untuk anakan aglonema yang kaya akan nutrisi Untuk mempercepat proses pertumbuhan daun dan juga akar Jadi simak videonya terus dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan video dari kami seputar inspirasi tanaman hias Disini saya menggunakan tanah secukupnya saja Dan yang kedua saya menggunakan sekam yang agak lapuk Gunanya yaitu untuk proses penggemburan tanah dan untuk mengikat unsur hara pada tanaman Dan yang ketiga saya menggunakan kotoran kambing atau pupuk kandang yang sudah melalui proses fermentasi atau bisa dibilang proses pelapukan Kotoran kambing mengandung unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang dibutuhkan oleh tanaman dan kesuburan tanah Dan yang keempat saya menggunakan daun bambu yang agak lapuk Karena unsur hara yang banyak digandung oleh daun bambu adalah fosfor dan kalium Ini unsur hara makroprimer yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah yang banyak Untuk tambahannya saya menggunakan micin untuk nanti digunakan di akhir video Kita adukan semua bahan yang tadi menjadi satu Yang pertama kita adukan sekam, tanah, dan kotoran kambing Untuk daun bambu, nanti kita adukannya terakhir saja Adukan semua bahan sampai benar-benar tercampur merata Setelah itu, kita siapkan polider Dan siapkan juga tanaman, atau anakan aglonema yang ingin kita tanam Tidak lupa juga taburkan micin di atas metan Kenapa saya menggunakan micin? Satu mudah didapat Yang kedua micin mempunyai banyak manfaat untuk tanaman Seperti mencegah daun rontok, mempercepat tumbuhnya bunga, membuat daun segar, serta memperkuat akar tanaman Micin atau MSG ini memiliki kandungan kalium dan natrium Yang mana kandungan tersebut baik buat pertumbuhan tanaman Jadi sangat cocok untuk anakan aglonema Nah terima kasih telah menonton video ini sampai habis Semoga bermanfaat bagi kita semua Dan menjadi inspirasi untuk diaplikasikan di rumah